Assalamualaikum, jalan-jalan inspiratif bareng Ginas Traveling You Sebelumnya Ginas, makasih dulu nih buat yang udah nonton video yang ada disini Ini antusiasnya banyak banget ya, karena kita sempat jalan-jalan ke kampung miliarder yang ada di Garut Dan itu semoga jadi inspirasi ya buat teman-teman yang nonton semuanya Dan kali ini masih dengan tema yang hampir sama Kita cari inspirasi lagi ke kampung miliarder yang berbeda dari tempat sebelumnya Kira-kira lokasinya ada di mana, bakal dijelasin di video yang take pas di perjalanan ini Sekarang kita otw ke kampung rumah mewah, part 2 Tapi bukan di Garut, yaitu ada di Jalan Cik Jijing, Majalengka Nah disana infonya banyak pengusaha-pengusaha Apakah memang dari jalur usaha? Kita tunggu Klarifikasi dan penjelasannya nanti disana Oke, nah ini kita dengan musuh Apakah pertanyaan-tanya disana? Rata-rata sudah berapa tahun produksinya? Atau berapa tahun kita susah Yang pasti kita cek keseluruhannya Nah itu dia informasinya teman-teman travelers Jadi berberkal informasi dari Youtube juga nih Kita berangkat ke tempat yang kita tuju sekarang Dan mungkin sebagian orang pengen bahas rumah-rumah yang mewah supaya viral Tapi Guinness enggak dong ya Jadi Guinness bener-bener pengen cari informasi dan inspirasi nih Apa sih yang bikin orang-orang tuh punya rumah mewah Dan itu kan lokasinya ada di perkampungan gitu Jadi saking penasarannya kita belain jauh-jauh datang kesini Kayak gimana sih mata pencarian atau jalan usaha yang mereka dapatkan Supaya bisa membangun rumah-rumah mewah Dan hidup berkecukupan di perkampungan Dan perjalanan menuju ke lokasi Ini dari kota Majalengka Itu kurang lebih 50 menit sampai 1 jam ya Teman-teman travelers kalau jalannya lancar Nah dulu dari sini Oh gitu Dulu dari cara sharing disitu Keluarnya disitu Nah perjalanannya amain jauh guys Kita sudah kurang lebih 3 jaman Sekarang tinggal setengah jam lagi Sampai di Kampung Chin Kompoksi celana pelebis Kita lihat Seberapa mewahnya ya rumahnya Mudah-mudahan jadi inspirasi Buat saya juga Teman-teman yang nonton ya Oke Ikutin terus ya Sampai selesai Jadi awalnya jadi kurang-kurang Nah ini polis Polsek Telaga ya Setelah melakukan perjalanan berjam-jam Akhirnya kita sampai juga nih Ke daerahnya Cikijing Disini juga Kita sempat sapok Karena di pinggir jalan juga Sudah ada beberapa rumah mewah gitu ya Dan ini udah ketemu sama Polsek Cikijing dan alun-alun Cikijing Kita awalnya ngikutin Google Map Tapi ternyata kita salah jalan Jadi akhirnya kita balik lagi Dan ternyata lokasinya itu Belokan ke kiri Sebelum Masjid Agung Cikijing Ya teman-teman travelers Nah kita sudah sampai Di Kampung Sukaraus Desa Sukamukti Dan disini memang Sudah ditampakkan Beberapa rumah yang Mencolok dibandingkan Dengan rumah-rumah warga yang lain ya Teman-teman travelers Dan beberapa rumah yang kita lihat Juga memang menunjukkan Ada beberapa Bentukan seperti gudang Ada gulungan kain Dan juga ada beberapa Mobil operasional Seperti mobil box dan genmax Gitu ya Dan ini yang Bikin kita yakin Lokasinya Sudah tepat nih disini Sambil berjalan terus Menurus suri Kampungnya Kita Sambil cari juga nih Siapa tahu Kita bisa ketemu Owner dari rumah mewah ini Dan Bincang-bincang gitu ya Seputar Usahanya Dan inspirasi ini Dalam membangun rumah mewah ini Sambil Lihat-lihat Sekeliling Disini juga Ada mobil Grand Max Dan mobil box Ya operasional Untuk mengangkut Celana-celana jeans Yang sudah jadi Untuk dipasarkan Dan Kita Sebenarnya Di kesempatan pertama Belum ketemu nih Sama Ownernya Tapi kita Berkesempatan Ngobrol Sama Salah seorang Pegawai Dari Satu Fabrik Brand Jeans Yang Terbesar Yang ada Di kampung ini Disana Ngobrolin Apa aja Simak Di video Setelah ini ya Jadi Tadi Habis Ya diskusi Memang Bukan Bosset Tapi Sebagai Penjahitnya Gitu Jadi Disini Ngejahit Di borong Kisaran Harga Tadi 4 ribuan Per piece Disana Itu Pabriknya Jadi Produksinya Khusus Memang Kompleksi Jadi Produksinya Aja Dari sini Kalau disana Kayak Macem Fabrik Dengan Punya Brand Sendiri Kalau disini Bahasanya Kompleksi Tapi Tidak Semuanya Punya Brand Jadi Teman-teman Travelers Lokasi Awal Yang Kita Kunjungi Itu Merupakan Fabrik Dari Brand Milik Sendiri Dari Satu Pengusaha Celana Jeans Disini Sedangkan Di lokasi Yang Mau Kita Tuju Ini Adalah Konveksi Yang Menerima Maklun Produksi Celana Jeans Dari Bermacam Brand Yang Ada Di Indonesia Teman-teman Travelers Tapi Mereka Juga Jual Produk Yang Bisa Dijual Kembali Untuk Kebutuhan Penjualan Online Atau Offline Di Pasar Dengan Harga Yang Super Terjangkau Dan Itu Sudah Include Dengan Kain Kayak Gini Dan Syarat Pembelian Disini Itu Minimalnya Satu Musin Juga Bisa Teman-teman Travelers Jadi Bisa Beli Celana Jeans Yang Disediakan Atau Yang Ready Disini Dan Dijual Kembali Dengan Harga Yang Disesuaikan Sama Kita Sendiri Dan Gimana Nggak Autosultan Nih Ownernya Kalau Sekali Produksi Dalam Satu Hari Itu Bisa Ribuan Celana Jeans Teman-teman Travelers Ya Walaupun Kesana Kita Nggak Ketemu Dengan Owner Dari Usaha Celana Jeans Tapi Bapak Kita Sudah Dapat Informasi Yang Cukup Lengkap Kita Jelasin Disini Ya Ngomor Lagi Kenal Sambara Kedua Disini Jadi Produksinya Itu Kita Dikasih Dua Pilihan Mau Yang Produksi Ngambil Barang Dari Brand Yang Sudah Ada Misalkan Kita Tinggal Jual Lagi Tinggal Kita Beli Berapa Losin Yang Model Yang Cocok Yang Mana Pilihan Yang Kedua Kita Mau Bikin Sendiri Pake Brand Sendiri Label Sendiri Terus Minta Dibikinkan Disini Jadi Ada Dua Sistem Tergantung Kembali Lagi Ke Budget Gimana Kalau Usaha Awal Beli Dulu Kalau Sudah Lumayan Kita Bisa Bikin Brand Sendiri Karena Brand Sendiri Modanya Lumayan Harus Beli Jumlah Banyak Kain Beli Aksesoris Yang Kesimpulannya Di Kampung Sukaraos Bisa Sukamutri Ini Pengusaha Celananya Memang Udah Lama 10 Sampai 20 Tahun Usahanya Ya Rumahnya Terlihat Tadi Banyak Bob Bob Land Mek Jadi Memang Yang Rumah Rumahnya Udah Bagus Itu Ya Emang Udah Lama Dari Dulu Ya Udah Perintis Susah Haji Pemasarannya Ke Bandung Lintas Juga Ada Tadi Kalimantan Juga Banyak Tapi Banyak Di Daerah Bandung Maupun Harta Pesanan Orderan Oke Itu Aja Informasi Di Kampung Meliader Versi Cikijing Bajar Lengga Terima kasih Oke Teman-teman Travers Kalau Sekiranya Video ini Sangat Permanfaat Informasinya Boleh Like Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya N Di Silo Tung Molim Si Ketemu Terima kasih.